Mereka adalah band yang berhasil mematahkan statement fans hardcore punk tua yang mengatakan, band hardcore punk baru semuanya terdengar buruk Turnstile telah berhasil menjadi sensasi dan fenomena musik hardcore punk di jaman modern ini Memang benar, awalnya saya pun berpikir jika semua band hardcore modern terdengar sama Namun, tidak dengan mereka Turnstile adalah band hardcore punk yang dibentuk pada tahun 2010 di skena hardcore Baltimore yang saat itu sedang berkembang Cerita ini dimulai ketika Brandon Yates butuh wadah baru untuk menyeluruhkan kreativitasnya di luar Trap Under Ice Sebuah band New York hardcore di mana dia bermain drum Kemudian Brandon dan seorang gitaris sekaligus tetangganya, Brady Ebert mulai merekam demo pertama Turnstile Lalu mereka merekrut teman kuliah Brandon, Daniel Feng di posisi drummer Lalu bergabung teman lama Brandon sekaligus kru Trap Under Ice, Friends Lions menjadi basis Bergabung pula seorang gitaris bernama Sean Cullen Setelah resmi terbentuk, Turnstile merilis dua EP yaitu Pressure to Succeed dan Step to Rhythm Masing-masing pada tahun 2011 dan 2013 lewat triple records Lalu di tahun 2014, Turnstile ikut dalam tour untuk perayaan 20 tahun debut album band hardcore kawakan, Madball Mereka juga melakukan tour bersama Dead Before The Sunner Barulah pada Januari tahun 2015, band ini merilis debut album mereka, Non-Stop Feeling, lewat triple records Yang diprodusori oleh Brian McTernan Secara mengejutkan, album ini berhasil menuduki posisi ke-22 di Billboard Heat Seekers Dalam album ini, Turnstile seakan telah berhasil mengambil inspirasi dari Madball Dan band hardcore lain layaknya Burn, Agnostic Front, dan Bad Brains Selain itu, dalam beberapa track terdengar ritme musik hip-hop yang sangat khas Namun dalam album ini, tidak semua lagu bertempo cepat Non-Stop Feeling nyatanya benar-benar bisa memainkan perasaan pendengarnya Dengan selingan lagu-lagu bertempo lambat hingga sedang Dengan riff dan vokal yang sangat variatif Nuansa alternatif 90-an sangat kental terdengar di album pertama mereka ini Non-Stop Feeling telah melampaui batas-batas hardcore yang mereka buat dalam EP mereka sendiri Mendukung perilisan album, Turnstile melakukan tour di pantai timur dan pantai barat Amerika bersama Superheaven Mereka juga ikut mendukung New Von Glory dalam tour musim seminya Namun, setelah itu gitaris mereka, Sean Cullen, mengundurkan diri dari Turnstile Kekosongannya lalu diisi oleh Pat McCrory, gitaris dari Angel Dust Pada September tahun 2016, Turnstile merilis EP ketiga mereka yang berjudul Move Through Me EP tersebut secara mengejutkan berhasil menduduki posisi 14 di Billboard Hit Seekers Dan menduduki posisi 19 di tangga album Hard Rock Di awal tahun 2017, mereka mulai merekam materi album kedua di bawah naungan Roadrunner Records Yang diproduksi oleh Will Yeap, yang juga pernah memproduksi album Title Fight Oh iya, kalian bisa menonton video tentang Title Fight, link di deskripsi Next, hasil dari rekaman mereka adalah album bertajuk Time & Space Yang dirilis pada Februari tahun 2018 Rilisan pertama Turnstile di bawah naungan label besar Meskipun menurut saya, Turnstile tetap berhasil mempertahankan keunikan musik mereka Album Time & Space mendapatkan review miring dari beberapa kritikus Yang mengatakan album kedua mereka ini terdengar ragu-ragu dan tanpa arah Singkat cerita, memasuki Juni tahun 2021 Turnstile merilis EP kelima mereka Turnstile Love Connection EP ini telah berhasil merepresentasikan apa yang pandangan mereka harapkan Atau malah sangat mengejutkan Bagaimana tidak, mini album ini berisi musik hardcore yang digabungkan dengan elemen musik lain yang lebih lembut dan modern Membawa hardcore ke level baru yang mudah diakses oleh halayak umum Dua bulan berselang, tepatnya pada Agustus tahun 2021 Turnstile merilis album ketiga mereka, Glow On Sebuah album yang sangat fenomenal Selain memulai debutnya di posisi 30 di Billboard 200 Prolingstile menempatkan album ini di posisi 8 dalam daftar 50 album terbaik tahun 2021 Sangat sulit menggambarkan album Glow On Simpelnya album ini adalah album yang sangat unik Yang berhasil menghancurkan batas-batas musik hardcore Dengan unsur-unsur yang sangat tidak disangka sebelumnya Tidak pernah terbayangkan oleh saya Untuk bisa mendengarkan sebuah album milik sebuah band hardcore Yang dapat terdengar sangat easy listening, groovy, ringan, dan sangat fresh Banyak unsur mengejutkan dalam album ini Bagaimana bisa sebuah album hardcore berisi elemen seperti drum machine Power chords yang renyah, hook alternatif, breakdown musik funk, dan lain sebagainya Dengan suasana dreamy dan lofi Lewat album ini, Turnstile telah mengangkat visibilitas musik hardcore ke level yang lebih tinggi Dengan itu, pantaslah banyak kritikus musik menyebut Turnstile Sebagai band hardcore terbaik dan terpenting di era modern ini Dan, udah, terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa, daaah